Selamat siang teman-teman dan selamat siang pula yang terhormat Bapak Badrul Munir selaku manajer kemahasiswaan dan alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Bapak Arman Omar selaku dosen pengampu kelas pemodelan sistem, Bapak Rosmalita dari CDC Career Development Center Fakultas Teknik Universitas Indonesia, serta Bapak Widarta Liunanda yang terhormat selaku dosen tamu pada kelas hari ini. Dan selamat siang pula teman-teman sekalian. Perkenalan kembali, nama saya Kerin sebagai moderator untuk kelas hari ini. Di sini saya dan teman-teman saya, kami adalah mahasiswa Teknik Universitas Indonesia, Teknik Industri, Jalur Reguler, Paralel, dan Program Internasional. Saat ini kami sedang menjalani kuliah semester 4, di mana kami sudah memasuki mata kuliah-mata kuliah teknik industri, yang salah satunya kami sudah mempelajari mengenai pemodelan sistem. Nah teman-teman sekalian, untuk kelas hari ini kita kedatangan yang terhormat Bapak Widarta Liunanda selaku Vice President Director of PT Salam Pacific Indonesia Alliance. Di mana PT Salam Pacific Indonesia Alliance itu adalah salah satu perusahaan pelahiran peti kemas terbesar di Indonesia berdasarkan ukuran armada dan kapasitas kargonya. Nah materi yang akan dipaparkan adalah materi mengenai logistik, dan harapannya semoga kami selaku mahasiswa bisa mendapatkan insight dari salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Untuk sekarang diperselahkan untuk Bapak Widarta yang terhormat untuk memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Karin, Pak Munir, Pak Omar, dan Pak Buros juga. Terima kasih telah mengundang kami untuk sharing di sini. Mungkin tadi Mbak Karin sudah menerangkan tentang spil itu Pak Munir, Pak Omar. Jadi apa ya, mungkin saya nggak perlu lagi elaborasi tentang itu, karena akan lebih baik untuk kita ngomong tentang pengetahuannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight seberapa mungkin kalau saya bisa bantu dalam hal ini. Oke, definisi tentang logistik dengan kata-kata saya sendiri. Nah itu adalah seni untuk mengangkut barang yang benar, dari tempat yang benar ke tempat yang tujuan yang benar juga, dengan kuat yang benar, ukuran yang benar pada saat dan waktu yang benar, dan dengan harga dan apa-apa, servis yang benar. Jadi logistik adalah bagian dari supply chain proses, karena supply chain itu sendiri adalah proses yang melibatkan banyak entiti, mulai dari material supply, production, and management of materials itu, termasuk data management dari proses flow itu. Jadi logistik itu berperan sebagai, kalau saya boleh benar-benar di dalam supply chain. yang melibatkan sejak dari pengadaan, penyimpanan, sampai ke penanganan barang, dan pengiriman barang tersebut. Tentunya dengan apa yang saya sebutkan di dalam definisi logistik itu sendiri, yang dikirim harus benar, nyampainya benar, harganya benar. Apa sih logistik 4.0? Ini saya lontak sedikit ya, ini background yang saya berikan. Supaya nyambung nantinya pada saat kita akan membahas konten. Logistik 4.0 itu mengikuti dari keberadaan industri, perkembangan industri dari 1.0 yang mereka definisikan sebagai yang terpaksa di screen. Jadi kalau industri 4.0 itu ditandai dengan digitalisasi, dan dengan sendirinya logistik 4.0, itu digitalisasi yang mendorong logistik 4.0 itu semuanya untuk bisa dilakukan, dimanage, menggunakan Internet of Things, IoT. Dan pada akhirnya, IoT ini mulai dari yang ngumpulin data sampai dengan penggunaan data itu, sampai juga dengan adanya AI, bank data, big data, yang pada akhirnya driving ke VCM. VCM is value chain management, nanti saya akan sentuh lagi dengan transfer. Jadi definisi saya tentang logistik 4.0 within the context of Internet of Things. Jadi itu sudah menggunakan machine-to-machine, communication environment-nya, dan ada mempunyai machine learning capability yang menyediakan end-to-end process feasibility yang memakai dengan sendirinya AI, yang ada data analytics, yang account. Supply chain sendiri akhirnya menjadi smart management dalam kita mengontrol operasional sustainability kita. Terutama dalam masa-masa berat, misalnya kayak yang sekarang sudah kita hacapi masa pandemi ini. Jadi keuletan untuk tetap ada dan tetap berhasil di masa-masa yang kurang menguntungkan dengan perilaku yang agile, sehingga kita terus bisa menyediakan solusi untuk tetap going forward. dan ada tiga karakteristik dari supply chain yang mendasar. Yang satu adalah operasional sustainability and consistency-nya dari supply chain itu. Jadi di masa-masa saat ini, supply chain tidak boleh break down, karena kalau itu break down, dengan sendirinya proses itu tidak ada lagi. Kemudian supply chain ini harus bisa bersifat agile. Jadi dia punya kelinsahan dalam bergerak, sehingga dia bisa menemukan suatu, bisa dikatakan suatu proses atau flow yang berbeda bahkan dari yang sudah ada. Jadi agilitas adalah sangat penting dalam keberadaan supply chain. Kemudian juga seperti yang tadi, supply chain harus punya sifat keuletan. Jadi tidak gampang putus dengan begitu saja. Jadi ada tiga sifat ini. Harus bisa sustain operationally, harus agile, dan harus punya sifat resilience. Di akhir-akhir ini, mungkin sejak tahun 2000-an, itu kita selalu digaungkan dengan kata-kata digital transformation, digitalisasi lah, apa gitu ya. Jadi this digitalisasi ini akan sangat terasa di kita, terutama dalam sistem logistik darat, itu sudah dari dulu. Misalnya, this digitalisasi ini sangat berpengaruh dalam proses logistik, di mana kita bilang bahwa sebenarnya logistik ini adalah ini apa, bisnis yang tertua di dunia. Dan dengan adanya digitalisasi, maka kita bisa mendapatkan efisiensi, cost savings yang langsung, this is lean approaches, juga bisa didapatkan dari sini. Improved revenues, jadi penghasilan dari sebuah perusahaan akan meningkat dengan adanya digitalisasi, terutama kalau kita melihat, sekarang setiap kali kita ngomong logistik digitalisasi, maka seperti tadi yang ada yang mengatakan bahwa yang hijau-hijau itu, di apps, di handphone, itu adalah suatu hal yang sudah sangat terbiasa bagi kita. Tanpa menyebut brand, yang hijau-hijau itu sebenarnya ada dua. Ini adalah salah satu contoh bagaimana suatu digitalisasi membuat kita survive di tengah keadaan yang buruk. Bayangkan sekitar 5-6 tahun lalu, kalau yang hijau-hijau itu nggak ada dan COVID-19-nya ada duluan, itu beli makanannya seperti apa tuh? atau mau beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, susahnya seperti apa. Jadi, itu adalah salah satu contoh langsung dari keberadaan digitalisasi di logistik. Kemudian, sekitar tahun 2013, itu di mana dunia menghadapi penurunan gelombang ini kejadian ini, lagi-lagi, kejadian yang kurang menguntungkan, itu membuat kita survive dan kita harus menciptakan standar baru dalam keadaan yang berbeda. Tanpa saya harus ngomong adanya new normal dan sebagainya, sebenarnya kita sudah mengalami itu sejak awal-awal. Hanya saja kita tidak mendefinisikan dan tidak menggaungkan definisi itu. Kemudian, kita mengalami lagi yang namanya COVID-19 2020 kita dilanda dengan kesadaran tentang adanya pandemi. Maka, apa yang terjadi? Itu setiap orang menjadi sama. Karena si virus itu tidak membedakan orang. Jadi, terjadi kesamaan dan dengan adanya equality maka timbul yang namanya unity. Dimana kita harus kemudian menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita hidup dengan lebih enak. Jadi, kita harus bisa survive dengan adanya pandemi. Now, pada saat terjadi inequality juga karena virus ini, karena ada social gaps, economical gaps, dan sebagainya, itu akan sangat banyak orang-orang yang kemudian terjumus ke dalam jurang kemiskinan. Nah, ini kejadian inequality ini yang kemudian harus kita solve, kita harus selesaikan dengan konsep digitalisasi. Apa yang terjadi kemudian? Impact-nya adalah logistic business model ini itu evolve luar biasa cepatnya. Jadi, mungkin kita yang paling terasa adalah e-commerce books. Kemudian kita menjadi seolah-olah tertaku pada handphone kita kalau mau beli apa-apa. evolving rate yang luar biasa, jadi terutama Asia, Asia Pacific itu mengalami lonjakan teknologi yang luar biasa selama pandemi. Mungkin juga itu banyak report, terutama McKinsey report itu mengatakan bahwa kita sudah mencapai kemajuan 10 tahun lebih dalam waktu 3-4 tahun kalau saya enggak tahu. So, itu adalah kejadian-kejadian dan bukan kejadian apa fenomena di dunia yang membuat digitalisasi di logistik ini menjadi sangat berpengaruh di kehidupan kita. Nah, pasar tentunya menginginkan adanya kesempatan, ketepatan dan lagi-lagi harga yang baik atau harga yang bukan murah tapi harga yang cocok itulah di mana digitalisasi ini bisa diterapkan. Kemudian juga keadaan yang terjadi adalah kalau saya langsung end-to-end feasibility itu berakibat pada adanya savings di logistic operations. nanti kalau misalnya itu saya akan touch apa sih end-to-end itu saya akan kasih contohnya setelah nanti selanjutnya. Dan juga karena adanya kebutuhan dengan end-to-end feasibility ini itu end-to-end feasibility terhadap suatu proses bisnis. Jadi kalau kita dulu ngomongnya end-to-end cuman ngirim mungkin kalau dari Bekasi sampai ke Priuk gitu ya. But end-to-end yang sekarang itu mungkin dari Bekasi ke Priuk kemudian ke Belawan sampai ke Medan. Jadi dari Bekasi ke Medan di kota Medannya. Itu end-to-end jadi skopnya sudah berubah. Nah juga karena adanya feasibility sesuatu yang transparent maka pengukuran atas keberhasilan suatu proses atau bisnis proses itu menjadi sangat gampang. Apapun bisa dihitung bisa diukur karena kalau sesuatu yang tidak bisa diukur kita tidak akan bilang bahwa oh ini adalah digitalisasi. Jadi itu adalah dua hal yang terkait. digitalisasi ini juga memberikan solusi bagi ketidaksamaan atau ketidaksepadanan sebuah pelayanan. Jadi kalau misalnya mungkin sebelum adanya GoTo sekarang masih ada di Tokopedia bisa pilih kalau mau ngirim setelah beli barang mau pilih pengirimannya pakai apa. Itu yang memberikan solusi atas inequality. Jadi kalau saya mau milih yang CNE atau CNT mau enggak mau itu akan terjadi kontrol bahwa CNE enggak boleh terlalu jauh harganya dari CNT dan mungkin sebaliknya. lagi-lagi dari situ juga timbul dalam konteks sistem modeling itu akan ada fenomena di mana tailor-made solutions bisa terjadi. Tailor-made artinya saya maunya seperti ini tapi misalnya Mbak Karen enggak mau seperti itu mau ada cara lain maka itu bisa dilakukan. Jadi terjadi suatu pelayanan yang bisa unik terhadap entiti yang satu dengan entiti yang lain. Saya enggak ngomong orang ke orang atau bisnis ke bisnis karena entiti lebih menggambarkan keseluruhan dan cerita. Di keadaan bisnis kita punya yang ekspres itu yang ijo-ijo tadi itu biasanya ekspres DHL FedEx. Kemudian ada juga yang ini terutama berlaku dalam konteks maritime logistics ada juga forwarding itu biasanya kita bilang itu ekspedisi jadi kalau ada orang mau nganter mobil gitu mau pindahan rumah itu dia bisa ngomong oke saya mau saya dipindahkan dari Surabaya ke Jakarta nah itu dia bisa tidak langsung ke layaran ngirim mobilnya tapi lewat ekspedisi yang kemudian membuat pengirimannya ke layaran dan ngurus semua dokumentasi kemudian ada juga yang namanya konteks logistics biasanya itu melibatkan bisnis bisnis dan dan biasanya melibatkan beberapa negara bahkan benua misalnya Barbie doll gitu ya boneka Barbie dibuatnya di Cikarang gitu tapi dia masih belum pakai baju nanti bajunya dibuatnya di China maka semua Barbie doll yang dari sekarang itu pakai kontrak logistik pergi ke Hongkong misalnya kemudian pabrik baju yang pabrik baju Barbie doll yang di China akan dikirim ke Hongkong kemudian Hongkong akan merakit Barbie itu dengan dengan bajunya yang kemudian dikirim lagi ke distribution warehouse now this kontrak logistik itu kenapa dinamakan kontrak karena dia berlaku kemungkinan ada yang kontrak yang panjang sampai 5 tahun lebih dan biasanya lagi-lagi melibatkan banyak fungsi di dalam supply chain di sana bukan hanya logistik biasa saja apa yang terjadi dengan Indonesia ekspres kita ini bisnis ekspres kita terutama dengan yang hijau-hijau itu itu sangat luar biasa kita sangat bagus untuk masalah ekspres itu kemudian ekspedisi kita forwarding kita suka-suka masih sekarang terkendala dengan high cost jadi ada yang standar HSE-nya atau health service-nya environment-nya masih kurang dan kebanyakan itu sifat prosesnya sangat transaksional jadi hari ini saya maunya ini besok si temen maunya yang bisa berubah lagi jadi ada non-standard practice di sana sedangkan konsep logistik kita itu masih banyak di sini yang kita harus memerlukan hardware dan apa ya jadi terutama dalam concern ke sustainability di mana kita juga kadang-kadang terlalu membuat polusi jadi itu ada banyak investment yang masih bisa dilakukan next so that is logistics flow point itu tadi yang logistics flow point zero itu akhirnya akan membawa kita ke yang disebut value chain management value chain management itu berbeda dari agak berbeda dari SCM supply chain management karena value chain management berfokus pada end users di mana dia tidak berfokus ke demand saja di mana supply chain management berfokus pada demand tapi kalau value chain management itu berfokus pada value dan end user-nya harus tahu value yang diharapkan jadi dengan demikian logistic 4.4 4.0 itu bisa diharapkan untuk menyediakan suatu service yang punya kemampuan kalau istilahnya itu sustainability rate-nya bagus jadi misalnya mungkin teman-teman kadang-kadang mau beli satu item di Tokopedia gitu ya eh kok satu item aja harus dikirim pakai ini gitu itu si karbon dioksida trace-nya kan sangat besar gimana caranya supaya saya bisa ngirimnya barengan belilah barengan sama temen jadi ada concern itu yang harus dilakukan di service provider kalau kita pakai konsep logistic 4.0 cepat aja hopefully kita tahu apa yang namanya one party logistic sampai ke four party logistic sekarang kita kebiasaan dengan ya masih 2PL belum ada yang pergi ke 3PL tapi 4PL itu lebih ke arah supply chain management dimana dari ujung awal sampai ujung akhir itu sudah diurus oleh party yang lain jadi kalau dalam case sebuah pabrik dia perlu ini deh ada pabrik coklat gitu ya di Jakarta dia ambil biji coklatnya itu dari Sulawesi dia bawa ke Jakarta yang sendirinya naik kapal naik lagi sampai ke pabriknya setelah dia proses di pabriknya si coklat dia akan jual bisa jual langsung ke retailer atau dia taruh di warehouse dia atau dia taruh lagi di distribution warehouse dia untuk dilakukan pengiriman selanjutnya nah fungsi semua ini dilakukan bukan oleh si pabrik fungsi controlling inventory si pabrik itu dilakukan oleh 4PL 4party logistic provider jadi orang lain yang melakukan nah dengan teknik-teknik digitalisasi maka 4PL ini mungkin untuk dilakukan jadi saya jump lagi balik 15 Agustus 2016 kalau kita ngomong kita cari supply chain sustainability itu kita akan dapat hit-nya itu sangat sedikit yang saya menggali di atas tapi kemarin tanggal 17 hari ini tanggal 20 itu hit-nya kalau kita ngomong supply chain sustainability let me annotate kalau saya nyari yang ini 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 tidak bisa ini ini itu annotate yang ini itu hit-nya ini bandingkan saja dengan itu oke jadi dalam 5 tahun itu luar biasa sekali jump tentang logistik dan tentunya supply chain sustainability oke that's contoh saya moving on ke next subjectnya apa yang terjadi dengan digitalization technology di ini dimana di supply chain dalam konteks supply chain dan ini juga pada akhirnya nanti akan berguna buat system modeling digitalisasi ini fungsinya adalah sebagai enabler dimana ide kuno itu bisa lebih cepat dilakukan pada saat ada digitalisasi jadi idenya sendiri bukan baru lagi tapi eksekusinya yang kemudian jadi luar biasa seperti contohnya tadi 4PL idenya itu udah lama tapi dengan adanya digitalisasi yang terjadi adalah 4PL ini bisa terlaksana sekarang kalau digitalisasinya lambat maka 4PL ini 4-party logistic provider itu akan susah untuk hidup tapi dengan adanya digitalisasi yang bersifat sebagai enabler 4PL provider itu bisa hidup jadi idenya itu gak baru tapi eksekusinya bisa jadi sekarang kemudian ease of doing business sangat mudah sekarang untuk kita melakukan business di negara-negara tertentu untuk cross borders kita dalam mungkin dalam hitungan jam kita bisa membuat suatu PT gitu lah jadi tanpa adanya digitalisasi orang harus ngisi dulu formnya harus pergi ke kantor mana lah untuk register tapi dengan adanya digitalisasi ease of doing business itu sangat mudah kemudian dengan adanya digitalisasi juga akan ada terjadi transparent role dan kemampuan jadi orang gak bisa bilang saya bisa ini gitu kalau dulu masih bisa kemudian oh iya pakai telepon janjinya gini gitu gini gitu ada yang kelewatan ada yang gak sampaikan gitu so maaf tapi hari ini dengan adanya digitalisasi setiap step setiap event dari sebuah proses nah sebuah proses itu akan bisa dipantau dan itu role dari setiap bagian yang melakukan event-event tersebut akan sangat kelihatan jadi gak akan ada terjadi blind spot itu udah gak ada nah kita juga misalnya di apps kita itu kita desain untuk semua orang bisa melakukan yang namanya logistics atau mau jadi agen untuk mengirimkan barang karena dari semua customer journey yang kita alami untuk pengiriman barang dimana itu dimulai dari touch pointsnya di booking dan ordering kemudian di track barangnya sampai mana kemudian dokumentasinya misalnya PL-nya shipping instruction-nya packing list-nya itu semua bisa di track sampai kemudian ke payment-nya timbul invoice dan dimana itu bisa dibayarkan dengan adanya digitalisasi yang kemudian kita pindahkan fungsinya melalui app maka semua ini bisa dilakukan ease of doing business itu menjadi sangat-sangat tinggi perannya nah dengan adanya digitalisasi juga itu bisa terjadi dimana apa kontrolnya itu saya bisa ngontrol suatu proses kemudian bukan cuman saya tapi orang sebelum saya atau orang setelah saya itu juga bisa mengontrol proses yang saya lakukan contohnya saya pakai yang sering ini aja lagi on sekarang Tokopedia dimana saat terjadi pengiriman kita bisa track itu barangnya udah di posisi mana ada lagi di Tokopedia dia yang instant katanya pengirimannya instant jadi dia pakai gojek atau akalah saya sebut namaskar itu terjadilah suatu keadaan dimana saya bisa ngeliat si driver mana yang lagi bawa barang saya maka terjadi kontrol dari proses pengiriman itu bukan hanya si pengirim yang ngontrol prosesnya tapi saya sebagai pembeli juga bisa terkontrol driver gojek yang sudah sampai mana itu yang saya maksud transparan role and ability itu terjadi dengan adanya digitalisasi dan terjadi juga kontrol dimana saya bisa ngontrol dan si orang yang ngirim juga bisa ngontrol peer to peer control kalau di supply chain tanpa ngomong harus di logistik saja itu digitalisasi membuat kita mengalami sesuatu yang namanya automated warehouse kalau toll toll adalah logistik itu dia punya yang dia sebut e-commerce government center basically it's an automated warehouse jadi lot apa dimana kapan ngambilnya itu warehousenya dia kudangnya dia itu ketemu orang aja jarang kita jadi si orang cuma pencet-pencet tombol di suatu kamar aja untuk masuk receiving and delivery kemudian ada lagi yang namanya automated distribution center itu dimana barang yang masuk kemudian akan langsung di-split ke distribusi point yang mana itu automated nya seperti itu jadi kalau yang ini automated distribution center ini itu ada di contohnya Asahi industri itu gak ada orangnya kemudian terjadi lagi sesuatu yang malah lebih besar dari itu itu we call it business automation itu dimana kita bisa jual apapun kalau kita mau jualan tanpa harus pusing dengan apa ya inventory atau apa gitu itu namanya fulfillment fulfillment by Amazon FBA disebutnya jadi Amazon itu menyediakan service yang namanya FBA jadi kita daftar kita mau jualan barang ini kemudian nanti kita order kita receive kita deliver kita jual itu kita sendiri gak pernah ketemu sama barangnya cuman kita pakai service yang namanya fulfillment by Amazon ini semua itu mengakibatkan proses dari logistics dan supply chain proses flow menjadi sangat sekat kenapa ini terjadi cepat yang saya tadi sebutkan pandemi ini ada bagusnya kalau secara ini kasat mata saya ngomong ya dan itu kalau gak ada digitalisasi maka medical delivery kita itu gak pernah teruji tapi dengan adanya digitalisasi itu serum atau apapun yang butuh mendingin dalam waktu singkat harus beralih dari poin A ke poin B itu bisa dilakukan dengan efisien jadi basically itu kita kita memerlukan digitalisasi ini untuk bisnis digital survivability kita apa sih yang terjadi sebenarnya secara teknologi di SCM dan logistik ini kita menjadi apa ya lebih berhasil dalam menciptakan suatu standar baru yang kemudian mendekatkan kita dengan tujuan yang ingin kita capai secara lebih cepat misalnya logistik itu sekarang bisa nyampe ke rumah-rumah istilahnya jadi bukan kalau dulu ada kiriman itu karena saya manusia kuno itu dulu kalau saya dapat kiriman dari paket dari mana itu harus ngambil kantor pos hari ini itu nggak akan kejadian lagi jadi it's bringing logistic teknologi into our homes kemudian ease of doing business jadi lebih gampang jadi lebih tinggi terus cost of doing business juga bisa ditekan lean manufacturing bisa terjadi dengan sendirinya semua itu kalau digabung bisa menjadikan revenue generators yang bagus dan juga kita harus bisa tahu bahwa misalnya dalam 10 tahun terakhir kita bisa menurunkan CO2 footprint kita sekitar 70-75% nah ini juga karena kita pakai teknologi untuk supporting sustainability contohnya adalah ini jadi saya ada di sebelum-sebelumnya itu ada menyebut tentang mencontohkan tentang trade lens trade lens ini adalah blockchain teknologi yang dipakai untuk digitizing global supply chain jadi ini yang saya bilang tadi end-to-end apa feasibility-nya kelihatan kalau ada orang order barang dan dia mau barangnya itu di-deliver dari San Diego ke Makassar gitu maka dengan memakai keadaan digitalisasi yang tersedia di platform yang namanya trade lens itu barang itu packingnya mulai dari dia keluar dari si pabrik sampai dia mendarat di rumah atau di warehouse-nya pembeli itu bisa kelihatan meskipun across borders meliputi beberapa posisi biaya cukai yang berbeda-beda dari negara ke negara yang beda itu semua bisa dilakukan jadi trade lens itu mengatakan dirinya adalah sebuah platform yang tujuannya untuk digitizing the global supply chain dan sekitar tahun 2020 kan setahun kita udah joining di situ tadi Pak 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 ada menyebut DCSA digital container itu itu adalah bagian dari trade lens ini juga dimana standar DCSA itu yang dipakai jadi kontainernya harus seperti ini standarnya kemudian dokumentasinya harus mengandung ini mengandung itu itu semua udah formatted secara standar ini yang tadi saya juga mention dengan adanya digitalisasi maka terjadi standar baru new normal yang kita sebenarnya nggak raungkan tapi itu sudah terjadi apalagi yang kita lakukan sebagai shipping liners container liners di dalam digitizing ini ini kalau yang cross borders tapi secara lokal apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita udah lakukan ini sebelum terjadi go to sebenarnya kita udah join dengan yang namanya go pay gojek dan ini cuma dua contoh aja jadi key takeaways yang ada disini adalah di negara-negara biasanya diukur tuh logistic performance indexnya jadi ada index tertentu dan ada skornya scoringnya apa aja itu satu customs controls itu yang kedua infrastruktur dari negara itu yang ketiga adalah service level quality dari logistik negara itu kemudian ketepatan waktu tracking jadi suatu barang harus bisa di track dengan benar dan yang terakhir adalah ease of doing business across borders jadi tidak ada hambatan yang berarti itu akan scoring lebih tinggi nah pada saat digitalisasi timbul maka semua poin-poin itu akan bisa dicapai dengan lebih mudah daripada sebelum digitalisasi sebagai catatan aja Indonesia nomor 46 di dunia untuk KPI tapi itu di tahun 2018 saya yakin today dengan adanya jumpstart dari teknologi yang sedemikian dan Indonesia bagus di dalam logistik digitalisasi ada kemungkinan dan saya yakin itu lebih tinggi dari ranking 46 cuman angkanya belum dikeluarkan oleh Bank Dunia jadi saya tidak tahu harusnya berapa di dalam konteks ini kita yang harus sadari adalah hal tentang digitalisasi ini membuat kita juga berubah dalam melakukan sistem modeling dimana kita tidak bisa sekarang melihat suatu proses seperti kita melihat proses yang sama 10 tahun yang lalu karena proses yang kita lihat sekarang skopenya sudah jauh lebih lebar jadi sistem modeling yang ada sekarang kalau mau desain itu harus tahu juga beberapa step kebelakang dan beberapa step ke depan karena ada standar baru yang harus diraih di sana apalagi sih yang harus kita lihat dalam konsep teknologi ini di logistik digitalisasi dan supply chain management akan menjadi value chain management dan ini apa ya kalau saya bilang itu yang tadi saya bilang end-to-end feasibility dari sebuah sistem itu sangat menentukan dengan digitalisasi maka itu bisa diraih dengan lebih cepat dan apa peer-to-peer matrix itu gampang sekali untuk didapatkan maka dengan sendirinya bisa terukur dengan lebih cepat dan akan push akan membuat standarnya lebih tinggi di masa-masa ini kalimat terakhir adalah sebenarnya digitalisasi teknologi ini hanya sebuah alat bukan sebuah tujuan pencapaian sebuah tujuan pencapaian itu harus punya alat yang bagus nah kebetulan kita sekarang itu punya digitalisasi teknologi ini jadi itu itu skop tapi digitalisasi teknologi hanyalah alat untuk mencapai tujuan bukan tujuannya terima kasih itu aja saya akhiri dulu tapi silahkan jika mau ada Q&A waktunya saya kembalikan terima kasih aku ikutin Pak kayak platform open source buat logistik Pak yang bikinannya punya ada berapa aliansi kalau tradelance ini siapa saja Pak tradelance tadi saya terus baru tahu tradelance tradelance ini dilopori oleh MERS MERS jadi dia bekerja sama dengan IBM kemudian anggotanya adalah anggotanya sampai sekarang mungkin sudah ada yang tambahan lagi itu CMA CGM MSC kemudian banyak juga pelayaran lain yang ini termasuk di kita let me go on ini Pak bisa kelihatan ya Pak jadi di kawasan itu Indonesia sudah ada Pak yang untuk customnya sudah ada terus kalau ke inland deponya itu Indonesia ada beberapa juga Pak saya boleh ini jadi ada Sikon Semudera Sarana Logistics dan Ascon ini sudah masuk ke sana kemudian kalau intermodal providersnya ini lumayan banyak Pak jadi saya akan cobain Ocean Carriers ya Pak Ocean Carriers itu ini Pak yang ada di dia One kayaknya sudah mau ini ada lagi satu sih Pak sebenarnya selain Trade Trans ada lagi saya lupa GN GN AP itu baru ini cuman One sepertinya akan masuk ke Mari kalau One masuk Asia sudah kepegang Pak ya benar jadi kalau kita lihat filter region Asia tidak mau kelihatan dia Ini terminalnya Pak TradeLens.com Pak Omar TradeLens.com baik Pak ini yang platform pertama yang ada di dunia kemudian CMSCGM CMA CGM bikin tapi kemudian mereka sepertinya ya nggak terlalu advance kemudian CMCGM sendiri join ke TradeLens ini pakai blockchain teknologi jadi mereka harus pakai blockchain teknologi untuk menjamin security data kita Pak tapi dengan sendirinya semua proses itu dari end to end itu visible terutama kita bisa saving menurut mereka itu potensial savings dari semua cost kita sekitar 15% dari logistic cost kalau kita bisa pakai ini itu saya pikir bisnis adalah 12 triliun USD jadi savingsnya lumayan banyak Pak Pak jadi TradeLens itu bisa dikatakan sekarang sebagai standar de facto Pak DCSA digital container standard association itu juga orang MERS yang bikin Pak jadi kita nggak usah jadi member untuk DCSA tapi kalau mau ngambil format documentation dia itu bisa dari dia langsung nah menjawab pertanyaan apakah ini akan jadi standar kemungkinan iya sampai terjadi suatu perubahan lagi karena untuk dalam bisnis platform gini Pak kita nggak tahu itu berubahnya cepat sekali saya kemarin hari Senin tiba-tiba ada go to pada saat terjadi go to maka share capital itu sudah menjadi yang nomor dua di Indonesia di bawah BCA pada saat itu terjadi di tradelance misalnya di amat apa bisa aja tradelance nggak jadi yang standar lagi tapi tradelance dan DCSA itu masih standar de facto saat ini iya tapi yang untuk Asia ada lagi satu platform lagi saya lupa itu di Hongkong punya Hutchinson mungkin Hongkong kayaknya bukan bukan khususnya kayaknya bukan cuman ini ada siapa lagi untuk menciptakan ini pertanyaannya kenapa mereka menciptakan ini lagi karena ini security isu dan market isu mereka merasa bahwa ayolah kita sesama untuk region Asia bisa menjadi besar di Asia sendiri tapi pada akhirnya mau gak mau bordernya harus terbuka kayak yang apa indeks LTI kita yang nomor 46 itu mau gak mau kan harus naik baik Pak ini ada pertanyaan dari kolom chat ini mungkin saya bacain aja ya Pak oke selamat siang Pak perkenalkan saya Jason Fajar izin bertanya tentang SCM dan VCM tadi dikatakan bahwa supply chain management may open way to value chain management nah kira-kira apa ada parameter atau key indikator dari SCM untuk ngesupport terwujudnya dari VCM tersebut terima kasih Pak mungkin bisa langsung dijawab aja Pak Pak Jason Fajar jadi digitalisasi Pak yang opening ways to VCM jadi berubah dari SCM ke VCM jadi SCM-nya ini akan menjadi VCM gitu karena SCM kita fokus on demand dan VCM kita fokus on end users dimana SCM kita karena fokus on demand kita basically mau mencapai suatu cost yang terendah dengan demand manufacturing dan sebagainya but VCM kita menambah suatu faktor lagi yang namanya sustainability dan sustainability itu itu membuat VCM ini fokus ke value bukan cuman ke nilai murah tapi ke value jadi misalnya value saya itu bisa aja misalnya saya mau bayar 1.000 rupiah lebih tinggi asalkan carbon footprint jadi jejak carbon saya dalam proses saya itu lebih bagus untuk sekian level itu itu yang namanya VCM jadi SCM faktor apa yang di dalam SCM yang bisa kemudian berguna untuk VCM mau lean manufacturing tetap jalan tapi ditambahkan value-nya mengenai logistics seberapa besar lalu lintas traffic container dalam negeri di Indonesia Pak Anan akan lebih baik kalau saya refer ke suatu website Anda bisa ke website itu cek Penindo Pak di sana akan lebih jelas ininya sekian berapanya dan itu Penindo biasanya membagi dua satu yang internasional Pak Anan dan satu lagi yang domestik jadi itu angkanya selalu berubah-ubah dan langsung di luar kepala saya saya nggak bisa quote angka yang tepat Pak Anan gitu apakah program bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia harusnya secara jawaban langsung bisa tapi ada metode lain yang seharusnya lebih bagus karena kalau kita ngomong biaya logistik itu bukan hanya biaya port-to-port tapi juga biaya dari land land site-nya first mile-nya dan last mile-nya di ujung yang berikutnya biaya yang tinggi ini bukan dari port-to-port sedangkan tol laut itu menurunkan biaya port-to-port pengapalan sebuah kontainer tapi bukan pengiriman sebuah kontainer kalau pengiriman sebuah kontainer kita harus melihat lagi first mile-nya harganya berapa last mile-nya harganya berapa terminal handling charges-nya harganya berapa depo penyimpanan naik turun lift-on lift-off-nya itu juga harus dihitung Pak jadi kalau pertanyaannya bisa menurunkan biaya logistik di Indonesia khususnya peti kemas bisa tapi apakah itu metode yang sudah jelas dan hanya itu jawabannya ada yang lain terima kasih teman-teman atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Widarta atas jawabannya semoga materi yang dipaparkan dan jawabannya yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan lagi ke Pak Omar terima kasih terima kasih jadi kembali Pak Widarta saya sendiri baru tahu Pak ada trade line saya telah tahu Pak saya telah tahu Pak ini memang nggak lihat juga nggak telah tahu jujur karena gini kembali ya kami peneliti di kampus Pak Bapak di lapangan itu pengetahuan lapangan Pak street wise-nya Bapak lebih jauh jadi memang selalu menyenangkan Pak ketemu dengan praktisi seperti Bapak bagi saya Pak dan mungkin untuk closing jadi ini tadi saya catat saya coba bikin tulisan sedikit tentang ease of doing business ini CD cerita aja kayak kira 20 tahun lalu saya dan kawan-kawan di Belanda mau bikin toko CD ini jaman belum ada Spotify belum ada Spotify belum ada iTunes mau bikin toko CD di Belanda itu susah jadi untuk kirim barang dari Jakarta ini kan CD-CD saya kerjasama dengan Sony jadi Sony ada apa waktu itu ada Silon 7 itu susahnya setengah mati dari Jakarta kirim ke Belanda nanti harus bayar teks yang ini ETC ETC sehingga akhirnya akhirnya bisnisnya nggak jalan kita nggak jalan keburu kemudian ada iTunes oh yaudah tapi bicara ease of doing business dibandingkan dengan maaf nih cita sedikit aja pribadi sih anak perempuan saya sekarang jualan ini apa CD-CDnya K-pop ya dan foto-foto saya nggak ngerti namanya visi ada yang tahu nggak sih visi apaan visi apa sih visi kayak postcard gitu ya postcard-postcard K-pop aku nggak tahu tapi dengan mudah dia beli dari Korea beli dari Korea dikumpulin dulu di Korea dia mulai banyak kirim ke Jakarta di situ dia kirim ke mana dia kirim ke Bahkan ke Manado dia bahkan kirim ke Makassar tadi Pak jadi anak SMA bahkan belum punya KTP bisa jualan CD dan visi Korea K-pop itu dari Gangnam kirim Jakarta kirim lagi ke kota-kota Indonesia jadi emang digitalisasi itu udah kejadian Bapak Ibu itu yang namanya SBA itu Pak government by Amazon itu nggak perlu kita nggak perlu ngeliat lagi CD-nya nyampe Jakarta atau apanya barangnya nyampe Jakarta tinggal dijual aja Pak mulai dari inventory itu dia urusin sendiri nanti dia juga bisa bilangin oh hello inventory Anda udah mencapai level ini ini yang Anda tentukan bahwa Anda harus refill di Indonesia sudah jalan Pak namanya apa Pak SBA SBA government by Amazon saya belum pernah lihat orang di Indonesia yang pakai cuman beberapa saya pernah ngeliat contohnya aja Pak itu itu murni Pak diurusin oleh si Amazon ini sampai tempat kudangnya juga kalau misalnya bisnisnya bisnis metrin kudangnya juga udah diurusin FBA namanya mbak ya full semen mbak Amazon itu bisnis Pak anak SMA belum KTP bisa dagang begitu mbak mbak dan sebenarnya ada lagi tambahan itu transparansinya Pak jadi mau enggak mau si pengirim dan si penjual bisa saling kontrol mbak iya 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 dan memang mungkin sebagai remark terakhir jadi begini Bapak Ibu ya semua ya itu tema siswa kalau kamu baca di media kan kita ada masalah dengan apa sih dengan aduh saya lupa namanya tuh waiting time apa kok aku lupa sih pak nanya pak di pelabuhan kan pak di pelabuhan lah ya kita bicara waiting time itu ya ada istilahnya tuh aku lupa kok aku tiba-tiba lupa sih jadi jangan salah pelabuhan kita canggih jangan salah jadi mas-mas mbak-mbak ya luin Jakarta kan anda bisa lihat pelabuhan-pelabuhan kita tuh di periuk teknologinya dengan maaf dengan Hongkong Singapura sama kenapa karena ownernya sama teknologinya sama ya kan MPCT tuh punya Jepang sama Singapura ya Pelindo paling besar JICT punya siapa sih punyanya apa tuh Hutchinson kan sama Pelindo jadi teknologinya sama gitu jadi jangan pernah percaya bahwa logistik Indonesia itu teknologinya gak canggih kata siapa canggih yang beda kalau betul-betul dengan Singapura adalah kebijakan fiskal di Singapura itu cuma tiga bar yang kena pajak kalau saya tuh cuma senjata sama minuman keras ya sisanya tuh bebas tentunya itu bikin namanya tuh ini apa aku lupa sih namanya apa ya aku lupa Pak Wit itu Pak iya ya Dueling Time Dueling Time ya kan jadi Dueling Time bukan masalah teknologi teknologinya canggih SDM-nya canggih tapi emang kita beda ini kebijakan fiskal terutama kebijakan tentang apa ya dengan Duane dengan Beacuka itu beda itu di situ dan memang logistik kita kalau Bapak Ibu mau lihat kadang-kadang Jalan Kelabuhan Jakarta Surabaya juga Pak Surabaya Lamongan Lamongan Pak yang baru Pak maaf Pak namanya Pak Keluk Lamong itu juga sudah canggih juga jadi emang negara kita luas dan memang investasinya lagi besar-besaran jadi kalau bisa saya ini Pak Mas untuk port itu sebenarnya pelayaran dan port dan terminal itu kita udah terhubung Pak lewat aplikasi programing interface API jadi kayak saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta misalnya kapalnya dimuatin di bank mana tier mana row mana kemudian berapa yang mau diunload nanti di Jakarta itu udah kita terhubung Pak jadi si terminal itu udah tahu berapa yang mau diturunin ada di mana posisinya dia udah tahu semua dan dengan sendirinya dokumennya udah bisa ready sebelum bahkan sebelum kapalnya itu nyampe gitu ya jadi itu terhadap komen Pak Omar tadi bilang bahwa teknologi kita itu canggih enggak enggak bukannya kuno-kuno gitu enggak tapi ada hardware dan infrastruktur yang bisa di harusnya diberesin misalnya pendangkalan begitu terjadi kapal pada ngantri itu gitu-gitu jadi sebenarnya infrastruktur yang penting juga tapi kalau teknologinya canggih Pak Omar jadi saya setuju di Kananang ada masalah draft juga draft kelabuhan itu efek juga ada juga kelabuhan yang masalah jadi kapal luar juga susah terima kasih baik bagi semua saya mungkin dapat tugas untuk menutup sesi ini Pak Wit terima kasih Pak saya yang terima kasih semoga yang saya share bisa diterima dan digunakan terima kasih kalau ada kesempatan Pak dari mahasiswa untuk KP Pak mungkin bisa diinfokan kawan-kawan nanti Pak website kita terbuka dan kalau mau kontak itunya juga ini semua QR kode terima kasih terima kasih Pak juga untuk kelas Permot 02-03 dan KKI terima kasih banyak atas waktunya dan kawan-kawan semua selamat siang dan terima kasih makasih Pak terima kasih banyak selamat siang terima kasih Terima kasih telah menonton!